cipu kelihatan jelas selim line selim fit selim fit assalamualaikum apa kabar lor kita sekarang lagi di pekalongan aku budi lagi ngajak temen-temen ke pekalongan nih buat ngeramein pekalongan ada yang mau belanja ada yang mau apa katanya mau kulineran atau ke pemandangan alam gak tau nih kebetulan di sebelahku ada temen nih mas agus itu apa pengamat kebijakan publik apa kabar mas agus baru dateng ke pekalongan kapan nih baru tadi malam tadi sore gel sakpore gel sakpore ya pekalongan memang gel sakpore mas agus ya ini banyak temen-temen juga di belakang tuh gel sakpore wajahnya warek-warek kelihatan dari perut dari perut subur makmur aku sekarang mau nanya nih mas agus apa ini pekalongan IPY sebetulnya sebaiknya ya itu padat banget itu apa bisa lebih bagusnya gimana nih mas agus ya gini akibat dari gagal KB kan jadi semuanya manak gitu tapi harus diatur yang enak pekalongan itu yang pasti kan pade pade nya berbeda kan dia cerah gitu kemudian juga kulinernya macam-macam nasi wad ada kemarin saya coba terus sate cempe wah itu enak banget gitu ya masih harus banyak lagi jadi kita harus mengosongkan perut untuk bisa menikmati luar biasa nah kemudian kalau batik acara saya saya ke sebelah sini nih batik apa nih tempat masjid apa ini oh iya nah itu kan saya lihat kok virus masjid virus itu satu kompleks itu kok jualannya sama ya jadi baju celana dan sejenis yang kayaknya suppliernya sama itu mau lakunya gimana coba masing-masing toko itu punya cerita sendiri mungkin dia hanya jual baju jual rok jual apa gitu atau kerajinan batik lainnya supaya orang punya pilihan kalau itu sama aja jadi gak maju maju pasti gitu nah kalau untuk apa namanya keindahannya tentu harus dibalep ya saya belum pernah lihat air mancur apa ya air mancur air tejun apa itu nah segala mancur kalau ada pantenya pantenya harus bersih harus public space nya bagus kemudian yang biasa kota-kota itu transportasinya saya lihat transportasi masih ruwet itu trek-trek masuk kota seharusnya kalau nanti jalan tolnya jadi ya tidak masuk kota ya kan kalau bisa juga tadi malam alun-alun itu rame gak karu-karuan bisa gak alun-alun itu misalnya dibebaskan dari kendaraan cuma manusia saja jadi lalu-lalang disitu ditata dengan baik belonjonya enak ya belonjonya enak makannya enak nyaman nanggerona copete gitu kan terus apa namanya hotel-hotel sudah bagus banyak maka kita harus mengoptimalisasi okupansi dari hotel jadi kalau bisa ada angkutan umum lah jangan motor semua kok yang motor pak bupati tolong di anulah diatur angkutan pedesaan dan angkutan kotanya lebih baik wali kota juga ini ya kayaknya pantenya pantenya keseliatannya gimana kurang bagus ya pantenya kurang bagus lah diatur supaya orang kesana itu rileks dan juga warga pekalongan jangan nyampah penyakit orang indonesia ini sok nyampah mikirnya kan nanti ada yang bersihin janganlah kandongi saja atau membawa kandong sampah nanti dibuang di tempat sampah gitu gitu aja ya maksudnya ya pokoknya sukses pekalongan Kelsapore ya Kelsapore luar biasa begitulah teman-teman mudah-mudahan ini ada manfaatnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih